Kulu umati, dah khalal jana, setiap umatku pasti masuk surga. Terima kasih kerana menonton! 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 Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! 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 Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya mengajak khususnya kepada jama'an hadirit dan hadirit sekalian untuk diminta rida danikhlasnya membacakan kepada khususnya Untuk sholibul hawl malam ini yakni Habib soleh Bin Mohdor Alhaddad Habib soleh itu ipar saya ya Jadi Shafib ini ponakan saya Ibunya Habib Shafib Itu adik saya Jadi ini majelisnya ponakan saya Diniya tilqabul Untuk Habib soleh Al-Fateha Alhamdulillah 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 Hadirin dan hadirin sekalian Peringatan maulid Nabi Yang awal Diadakan Baik secara perorangan Maupun secara berjamaah Semuanya Ada sebab Likul lishai'in sababak Fa'at ba'a sababak Untuk tiap-tiap sesuatu Ada sebab Dan akan diikuti Oleh sebab yang lain Maulid atau memperingati hari lahirnya Nabi Yang pertama kali dilakukan Dengan cara mengeluarkan Harta atau yang lainnya Dilakukan oleh orang kabir Bukan oleh orang yang berima Yang paling pertama-pertama kali dibikin acara maulid Atau memperingati maulid Adalah Nabi sendiri Peringatan maulid itu Ada yang sifatnya perorangan Ada yang bersifatnya Jamaah Yang bener Emang Nabi Muhammad Memperingati maulid Ya Dengan apa? Dengan puasa Puasa hari apa? Puasa hari Senin Kapan Nabi mengatakan Bahwa puasa hari Senin itu Dalam rangka memperingati hari lahirnya Ketika ditanya oleh Istrinya sendiri Umina Sayyidatina Aisyah Radiallahu Anha Jadi waktu hari Senin itu Nabi Muhammad Kena penyakit Meriang Bukan penyakit ya Meriang aja gitu Meriang Meriangin sampai Panas Dan matanya Kemerah-merahan Keluar air mata Dan saat itu Nabi Muhammad S.W.T. Lagi Puasa Kata Siti Aisyah Kanda Kanda kan sekarang Lagi puasa Dalam keadaan Lagi sakit Batalin aja Puasanya hari ini Kenapa nih Si istri ngomong Begitu sama suaminya Sayang Say Sayang Kata Nabi Enggak Saya enggak Batalin puasa Hari ini Emang Kenapa Puasa Saya hari ini Adalah Memperingati Kelahiran Saya Saya Bukan termasuk Orang yang Mensyukur Ini Kalau hari ini Saya batalin Puasa Karena dengan Lahirnya Saya Yang Banyak Aturan Orang Masuk Meraka Jadi Akhirnya Banyak Orang yang Masuk Surga Jadi Kata Nabi Saya Kalau hari ini Dibatalin Puasanya Saya Termasuk Orang yang Tidak Mensyukur Inikmat Karena Lahirnya Saya Yang Tadinya Banyak Orang yang Bakal Masuk Melaka Dengan Abul Lahab Namanya Abul Namanya Abul Lahab Ini Abul Lahab Punya Budak Namanya Suhaibah Ya Namanya Suhaibah Sudah lama Tahu Bahwa Siti Aminah Itu Hamil Hamil Umur Tiga bulan Kehamilannya Ditinggal oleh Suaminya Namanya Ab Abdullahu Nah Ketika Malam Kelahiran Nabi Ramekan Di rumah Nabi Itu Walaupun Siti Aminah Ini Udah Tidak Punya Suami Banyak Yang Mau Melihat Siti Aminah Ini Lahirnya Laki-laki Atau Perempuan Saat Itu Sebelum Ada Islam Orang Arab Itu Kalau Tahu Ada Tetangganya Hamil Ditunggu Ketika Udah Masuk Mau Lahirannya Kalau Lahirnya Perempuan Dibunuh Eh Perempuan Dekat Ini Ketika Nabi Belum Lahir Keadaan Orang Quraysh Yang disebut Zaman Jahidiyah Kalau Ada yang Hamil Tua Ketika Mau Menjelang Lahir Itu Kumpul Semua Orang Yang ada Di Sekitarnya Kumpul Untuk Melihat Mendapat Informasi Lahirnya Laki-laki Atau Perempuan Lagi Kalau Perempuan Dibunuh Saat Itu Kalau Laki-laki Semua Wajahnya Ceria Dan Kemudian Anaknya Dibawa Ke Kabah Diputerin Ditawafin Syukur Nikmat Saya Enggak Mau Ceritain Kenapa Perempuan Dibunuh Asalnya Ada Ceritanya Tapi Kalau Ceritanya Lama Cuma Nabi Muhammad Do Mulut Aja Al-Isa Su'aibah Ini Dicuruh Ama Abu Lahab Nah Ini Ama Abu Abu Lahab Kenapa Saya Bila Orang Kabir Karena Di dalam Al-Quran Jelas Sayas La Naran Ala Habib Wa Wa Atuh Ya Ya Nah Ini Jadi Lihat aja Artinya Ini Sejarah Soalnya Gak Gak Bisa Saya Mengatakan Gak Mau Nyebut Namanya Karena Allah Pun Nyebut Nama Namanya Abu Abu Lahab Ini Si budaknya Abu Lahab Su'aibah Itu Digirim Suruh Lihat Coba 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 Ngintip Kok Orang Ramainya Lebih Lihat Aminah Aminah Ini Jadi Ada Ipar Nye Dari Abu Lahab Karena Abdullah Adiknya Abu Lahab Ya 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 Nah Gitu Begitu Ngintip Ini Su'aibah Kaget Ternyata Di kamar Itu Banyak Perempuan Cantik Cantik Yang Melebihi Kecantikannya Orang Arab Saat Itu Ya Ya Nah Kalimatnya Ada Di Albar Janji Hadara Ummahu Hadara Ummahu Ma'lumahu Hadara Ma'uliduhu Sallallahu Alayhi Wasallam A'isya Tua Maryahu Bin Iswatim Minal Hadir Adil Kud Siyah Hadir Di Saat Ma'ulidnya Nabi Ada Siti Asiyah Dan Siti Maryah Di Kiri Dikawal Kayak Tadi Itu Ya Ditemani Di belakangnya Oleh Para Bidadari Akhirnya Dia lihat Aminah Sudah Melahirin Anaknya Bercahaya Ya Ya Anaknya Bercahaya Melebihi Cahaya Pajar Pada Malam Itu Sampai Saat Lahirnya Nabi Muhammad Itu Kerajaan Isra Di Iran Kelihatan Di Mekah Diisi Langit Itu Oleh Cahaya Yang Belebihi Daripada Cahaya Pajar Karena Memancar Dari Kamarnya Sinar Cahaya Yang Luar Biasa Dari Baginda Rasul kita Muhammad Sallu'ala Nah Su'aibah Yang disuruh oleh Abu Lahab Coba Lihat Aminah Lainnya Laki-laki Atau perempuan Begitu Lihat Laki-laki Buru-buru Lahir Eh Balik lagi Ke Rumahnya Abu Lahab Hadirin Laporan Atas Su'aibah Ya Tuhan Aminah Sudah lahir Anaknya Laki-laki Abu Lahab Sujud Syukur Abu Lahab Sujud Syukur Terima kasih Karena Dia punya Tonaka Laki-laki Gak jadi Ngebunuh Seneng Karena Yang lahir Laki-laki Laki-laki Nah Si Su'aibah Ini Hari itu Juga Dimerdekakan Di Bebas Dibebaskan Dari apa Dari Tugas Sebagai Pembantu Dimerdekakan Ya Maka Su'aibah Ditambah Namanya Karena Udah Merdeka Udah Selamat Maka Ditambah Namanya Aslamiyah Maka Disebut Dengan Nama Su'aibah Aslamiyah Tuh Nah Hadiri Hadirin Sekarang Pertanyaannya Tempatnya Abu Lahab Dimana Ayo Tempatnya Abu Lahab Dengerin Ini saya Ngomong Ini kan Banyak Ustaz Tempatnya Abu Lahab Dimana Tadi Udah Udah Sebutin Dimana Tempatnya Abu Lahab Tempatnya Dina Nah Apa yang Terjadi Dengan Sebab Memerdekakan Si Su'aibah Aslamiyah Karena Bahagia Lahirnya Nabi Pada hari Senin Sampai Hari Ini Kalau Masuk Hari Senin Siksanya Abu Lahab Di Tidak Res Setiap Hari Senin Dan Keluar Air Dari Ini Dari Selunjuknya Abu Lahab Untuk Minum Dan Itu Minum Dari Selunjuknya Abu Lahab Airnya Lebih Dingin Daripada Air Es Setiap Hari Orang Yang beriman Kalau Tentang Memperingati Lahir Nabi Yang Nyumbangnya Tempatnya Dimana Walaupun Dimana Serebuk Merah Apalagi 50 Apalagi 100 Apalagi 1 Juta Jadi Kalau Yang Ramanya Peringatan Maulid Jangan Sayang Jangan Sayang Karena Perintah Senangnya Kita Maulid Bukan Dari Nabi Bukan Dari Ulama Tapi Dari Allah Hei Hei Perintah Memperingati Maulid Nabi Dengan Rasa Senang Bukan Dari Malaikat Bukan Dari Wali Bukan Dari Nabi Tapi Dari Allah Dalam Al-Quran Orang Kalau ngomong Gak ada Hadisnya Gak ada Ayatnya Peringatan Maulid Nabi Itu namanya Orang Gak ngaji Kalau Pudah Ngaji Bego Gak Tahu Mana Ayat Tentang Masalah Maulid Nabi 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 Gitu 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 Karena Ini penting Ini sekarang Wahabi Sudah Menajarnya Dimana Mana Nih Gak Tahu Disini Ada Gak Wahabi Balorah Sudah Masuk Belum Wahabi Yang Tukang Bidah Bidah Inora Maulid Bidah Sedekah Bidah Yasinan Bidah Apalagi Yang Bidah Nanti Salat Tiba Bidah Ini Salat Bidah Semuanya Setiap Bidah Dola Dan Setiap Dola Dira Angka Elu Yang Masuk Dira Angka Pertama Tiap Kali Yang Jual Dola Luluk Betul Gak Betul Gak Nah Itu Ya Apa Ayatnya Tadi Yang Dibacakan Saya Kul Bipad Lillah Wabirohmati Babizali Kapal Yaprohu Ini Kul Katakan Hai Muhammad Kepada Umatmu Kata Allah 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 Yang Merintahkan Nabi Yang Membaca Sampaikan Dari Aku Hai Muhammad Kepada Mereka Umat Mu Mereka Karena Allah Yang Ngomong Allah Orang Kesatu Eh Allah Adalah Kesatu Muta Kalim Nabi Muhammad Muhotov Umat Yang Beriman Adalah Goib Atau Yang Diomongin Mereka Kul Bipad Lillahi Katakan Oleh Muhammad Kepada Umat Kalian Atau Kepada Mereka Umat Kalian Apa Bipad Lillahi Dengan Anugrah Allah Saya Mau Nanya Kalau Anak Kita Lahir Anugrah Bukan Buat Kita Anugrah Bukan Seneng Enggak Seneng Enggak Seneng Apalagi Sehat Ganteng Kayak Saya Lagi Lagi Betul Berarti Anug Pertanyaannya Anak Ente Udah Pasti Enggak Bisa Jamin Ente Masuk Surga Belum Dibilang Anugrah Betul Enggak Belum Pernah Ada Jaminan Dari Orang Tua Yang Nyelamatin Anaknya Kata Orang Tua Karena Dia Nanti Yang Bakal Bawa Ke Surga Belum Betul Enggak Kita Bilang Anug Sekarang Pertanyaannya Kalau Nabi Muhammad Pasti Enggak Ngejamin Kita Masuk Surga Pasti Enggak Anugrah Apa Bukan Mana Lebih Hebat Anugrah Nabi Nah Sekarang Allah Mengatakan Kul Katakan Dari Muhammad Kepada Mereka Umatmu Bipad Lahi Dengan Anugrah Dari Allah Artinya Dengan Anugrah Lagir Nya Kamu Wabir Rahmat Ihi Dan Kasih Sayang Allah Rahmat Kasih Sayang Ingat Ayatnya Apa Ayatnya Apa Nabi Muhammad Layur Dengan Rahmat Allah Allah Ma Arsallaka Illa Rahmat Lila Alamin Allah Di belakangnya Kagak Semangat Jangan marah Rito bilang Allahnya ini mau kayak kesel Allah sama arsana keadaan tidak kami itu sekalian Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam, maka dikatakan ini ayat bukan ayat dan rahmat kasih sayangnya Allah jadi rahmat kasih sayangnya Allah ini apa isinya lahirnya nabi betul balik lagi, ketika lahir anak kita sayang gak kita sama anak kita gak ada orang yang gitu lo lahir lagi, gue mati mana bapak lo udah dibeli pecat gak ada begitu ada gak begitu digendong, disayang berarti dia gak dapet loh pertanyaannya lagi pertanyaannya lagi sama kayak tadi bakal jaminan gak anak itu masukin kita ke surga kita bilang rahmat betul gak sekarang nabi nabi lahir ada gak jaminan dari nabi ngomong bahwa kita semua bakal masuk surga ada apa coba kata nabi kata nabi kata nabi kata nabi kalau imam kalau imam menyebutkan walau dolin maka hadisnya dari imam dirimiti katakanlah oleh kalian amin amin semoga Allah menerima 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 ini mati kali pelajar-pelajar ceknolo gak boleh dosa tuh pelajaran agama agama penistahan agama 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 sholat jangan dikaitkan orang milu kekudusan anak betul betul ya gitu ya paham tuh paham tuh saya ngomongin apa gue tadi mulut nabi mulut nabi jadi lahirnya nabi itu anugerah lahirnya nabi itu roh roh ma dan kalimat mereka kan semuanya mukron tuan nugerah maka disebutin babi dari kapal ya perahu maka oleh karena itu gaklah mereka mereka berbahak 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 karena ada anugerah yang lahir karena ada roh ma yang lahir maka kita nyambut dengan suka kita dengan bahak makanya kalau baca adroh adakah yang kami marah-marah senang gak mudah-mudahan ada manfaat nanti kalau ngaji yang lain membalik-membalik udah saya maki sudah tua opong lagi sudah susah lagi ya doain saya biar sehat selalu ya doain saya biar satri-satri saya jadi kiai ada 120 satri perempuan laki-laki berapa-berapa mereka yang perempuan jadi ustazah yang laki-laki jadi kiai punya madis talib misafik dulu keluar di tempat kita 6 tahun alhamdulillah dan sekarang dia punya madis talib kalau ada yang memondok silahkan aja selalu tepatnya masih ada madisono datang aja kesono gitu ya siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin maka dia adalah orang yang beruntung betul mudah-mudahan Indonesia di tahun 2004 diawali oleh pemilihan umum pemilihan presiden ada perubahan yang signifikan amin ya robbal yang sekarang belum ada besok jadi ada yang sekarang belum baik besok jadi baik yang sekarang udah baik besok lebih baik lagi amin ya robbal alamin Allahumma di Nabi Hudak wa'idh anna miman yusafi'i ubi lidok waladhalina waliyansiwa waladhan anna miman khalafah amra kawasok asbunallah anna wakil wala hawla wala quwata illa billahi al-alih azim wa'ala zina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil al-adhamdulillah Allahumma al-alihau al-alihah al-alihah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!